Pemirsa, terima kasih Anda masih di Skeksa Bengawan. Lebih dari 100 calon jama' haji di Kabupaten Tuban terancam gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Pasalnya mereka belum melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jika hingga akhir pekan ini belum membayar, mereka akan digantikan oleh jama' cadangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban terus melakukan persiapan menjelang pemberangkatan calon jama' haji tahun 2023 ini. Mereka rencananya akan diberangkatkan pada akhir bulan Mei 2023. Saat ini pihak Kemenaktuban terus mengebut proses perekaman biometrik calon jama' haji untuk keperluan pembuatan visa. Namun dari 1.158 calon jama' haji yang akan berangkat pada tahun ini, baru sebanyak 1.034 calon jama' haji yang melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan sebanyak 124 calon jama' haji sisanya hingga Jumat siang belum melakukan pelunasan. Kondisi ini membuat lebih dari 100 calon jama' haji tersebut terancam gagal berangkat ke Tanah Suci. Pasalnya batas akhir pelunasan BPIH tersebut adalah akhir pekan ini. Belum dibayarnya pelunasan biaya sekitar Rp23 juta tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah naiknya biaya pelunasan yang dilakukan oleh pihak kemenan. Tempatis nanti yang gak lunasi itu ya mesti diganti dengan jama' haji cadangan, tapi nasional. Ya, nasional. Dan tahun ini mah pemerintah mengambil kebijakan sampai hari ini kebijakan pemerintah kemarin itu tidak ada pelunasan tahap kedua. Tetapi entah nanti kalau ada kebijakan lebih lanjut kita kan masih menunggu mas. Pak, untuk kuatanya berapa, Pak Tugban? Kuota Tugban ini, saya lihat ya Pak Tugban itu untuk lunas tunda ini ada 1.010. Kemudian lansia ada 41. Cadangan ada 107. Sehingga jumlah jama' kita ini ada 1.158. Jika mereka tidak bisa melakukan pelunasan pada akhir pekan ini maka calon jama' haji tersebut akan digantikan oleh jama' cadangan yang telah disiapkan oleh pihak kemenan. Ziki Muhammad Khusni Mubarok JTV Tugban JTV Tugban